Intro Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Cepter Manto dalam Wild Hunter Boom Oke, kemudian untuk pengisian kita menggunakan Pre-Chance Phenomatic atau PCP Ini adalah disebut dengan senapan gas Dan untuk pengisian kita menggunakan tekanan angin di 2700 atau 230 bar Seperti itu Kemudian untuk manometer kita terpasang di bagian depan Ini karena saya ingin dipersiskan dengan Wildcat Sweden-nya Makanya saya pasang manometer di bagian depan, seperti itu Kemudian untuk bagian rail, kita menggunakan rail ukuran 19 Jadi ini rail standar, ini sama seperti senapan-senapan yang lainnya Biasanya ada rail 22 dan 19, kita menggunakan yang 19, yang kecil Ini menggunakan, dan untuk teleskop kita menggunakan teleskop Markul Di sini untuk tipenya kita menggunakan 4-14 x 44 SF, seperti itu Untuk bagian belakang popor ini menggunakan penyangga terbuat dari karet Kenapa kita pergunakan karet di sini? Ini agar untuk penyangga kita di bahu, agar tidak terjadi sebuah, apa ya namanya, sebuah terjadi licin Yang mengakibatkan senapan tidak diam dengan sempurna di bahu kita, seperti itu Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pada bagian alur laras, kita menggunakan alur 12 dengan full alur Karena ini untuk kelas hunting, makanya kita menggunakan full alur agar daya rusak pada hewan atau target itu cukup besar, seperti itu Kemudian untuk magazine kita menggunakan magazine 4 round atau 14 peluru, seperti ini Dan ini terletak pada bagian belakang, untuk pemasangan, seperti itu teman-teman Kemudian kita beralih ke bagian belakang, tentunya setiap fungsi senapan adalah Yang pertama adalah kesempurnaan, yang kedua adalah kenyamanan Nah, yang saya pikirkan adalah senapan ini saya ingin ses-safety mungkin untuk penggunanya di luar sana Makanya disini kita menggunakan safety trigger Nah, ini sama persis dengan wildcat pada umumnya Safety trigger terdapat pada bagian belakang, disini ada fire dan disini ada save Itu untuk mengamankan trigger agar tidak berfungsi Safety Siap tembak Dan safety ini sangat enak sekali ketika kita ingin mencoba untuk meng-cancel bidikan, kita cukup mengamankan kesempatan ini Agar mengamankan kita dan orang lain dan teman-teman kita yang ikut berburu di hutan Seperti itu teman-teman Kemudian untuk akurasi, kami pribadi ini sangat mengutamakan akurasi apalagi power Untuk stabilitas angin, ini disetting sekitar 990 fps dengan pengujian krono di bengkel Kemudian untuk akurasi, kita menggunakan pengetesan yang betul-betul mempunyai standar yang cukup bagus Kita grouping di lebih dari 40 dan 50 meter dan ini cukup bisa untuk long range Kita menggunakan laras dengan panjang 60 cm dengan full alur 12 dan ini bisa di up lagi menggunakan jenis-jenis laras yang lain Karena ini cukup bisa di upgrade untuk senapan ini, tapi saya sudah menyetting senapan ini sebaik mungkin secara power, secara akurasi dan lain sebagainya Nah dan kita disini menggunakan laras Greyhound yaitu laras dari China Kenapa saya pemilihan Greyhound? Yang pertama adalah harganya yang cukup terjangkau untuk kelas limpor Kemudian kualitas yang tidak kalah dengan laras-laras yang lain seperti itu Kemudian untuk kelebihan-kelebihannya mungkin senapan ini kenapa dibikin bullpup Banyak sekali teman-teman yang menyukai model-model bullpup kayak gini Kenapa? Karena sangat efektif sekali ketika kita berburu di hutan sana Karena ketika kita menggunakan senapan-senapan yang cukup panjang Kita masuk ke semak belukar atau ke tempat-tempat yang memang rimbun dengan tumbuhan dan lain sebagainya Itu bisa membuat kita sangat kewalahan karena senapan terlalu panjang itu bisa terkendala ketika kita masuk ke semak-semak Itu misalkan ujung laras atau lain sebagainya itu nyangkol di pohon atau lain sebagainya Tapi kalau untuk bullpup ini cukup praktis dan simple Jadi kita bisa mengamankan senapan dari benturan dan penyangkolan di pohon-pohon yang ada di hutan Seperti itu teman-teman Mungkin tidak banyak yang harus saya presentasikan karena semuanya sudah saya presentasikan Mulai dari tekanan angin di 2700 atau 2300 bar Kemudian untuk laras kita menggunakan laras grehon dengan panjang 60 cm dengan kualitas yang cukup bagus sekali Menurut saya dan ini mempunyai pengerjaan yang betul-betul dikerjakan dengan dedikasi yang tinggi Makanya kenapa senapan ini hasilnya cukup luar biasa karena saya mempost pengrajin agar mengerjakan senapan ini dengan sebaik mungkin Nah untuk inden senapan ini saya inden selama 1,5 bulan Jadi betul-betul memerlukan waktu yang cukup lumayan panjang 1,5 bulan Dan berhubung bengkelnya cukup sedikit sibuk makanya ini tidak bisa dikerjakan dengan cepat Tapi saya berpikir dan berbicara sama bengkel senapan ini harus betul-betul dikerjakan dengan api Terima kasih sudah menonton video ini Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan komen Tekan tombol notification Terus ikut slow kegiatan dari Wild Hunter Boom